Hai alright guys kemarin agak boring ya kemarin sideways hari ini lumayan ada relokaser dikit tadi ya ada sedikit goncangan gitu ya ya kali ini gua akan berbagi pandangan lagi bagaimana pendapat gua atau pandangan gua terhadap market crypto atau Bitcoin dan juga beberapa altcoin dan video ini hanya sebuah entertainment atau edukasi only ya bukan mengajakkan jual atau beli ini hanya sebuah analisa pribadi gua so kalian selalu lakukan krisis pribadi juga Oke soalnya kita bahas let's go gas bro yo work guys back lagi channel senagas and welcome to crypto time yo dimana setiap harinya gua bagi informasi mini cryptocurrency atau crypto aset terima kasih buat temen-temen yang selalu nyempatin like dulu dan juga udah subscribe dan juga selalu share video-video gua ya soh ada video kali ini seperti biasa gua akan update mengenai pergerakan perkembangan dari Bitcoin ya leader of market crypto ya saat ini ya mungkin enggak tahu berapa bulan depan mungkin udah nggak jadi leader tahun depan udah nggak jadi leader ya mungkin diganti lagi sama ethereum gitu ya ya Oke sudah kita tahu akhirnya Bitcoin berhasil breakout dari atau menuju area golden rasionya ya seperti beberapa kali gua bilang ini adalah momentum paling penting untuk Bitcoin bisa break ke golden ratio apakah ini bener-bener break atau akan terjadi fake out ya seperti yang kita lihat ini gua menggunakan time frame satu hari sorry agak ya kita zoom oke bisa dibilang kemarin ya breakout dan lihat ini candle hari ini dia merah ya dan tadi sempet dibawa koreksi ya pas sekali ke harga 51.235 atau ya ya dan itu adalah resistance golden ratio Fibonacci ya sorry oke nah sekarang diri tes karena semenurut teknikal ya selalu untuk konfirmasi itu breakout biasanya harus diikuti volume dan yang kedua harus ada konfirmasi untuk retest ya oke seperti yang kita lihat di sini ya Bitcoin bisa dibilang retest karena bisa dibilang tidak fake out ya guys ya dia tidak dibawa lagi candlenya turun di bawah ke bawah area 51.000 lagi tapi tetap mungkin kita butuh untuk konfirmasi nanti malam ya kalau bener-bener hari ini ini hanya sebuah retest gua masih berpandangan kalau Bitcoin dibawa di atas golden ratio gua masih berpandangan kalau ini adalah sebuah bullish momen ya gua ini masih dalam sebuah bullish momen Oke kita lihat juga di sini ada yang menarik dari RSI guys Bitcoin ini kalau kita lihat sudah bisa dibilang ya breakout dari beris divergence nya ya ini lihat ini ya ini RSI indikator indeks kekuatan ya dan ini adalah harga ya guys Oke di sini bisakah kita kategorikan ini sebagai breakout ya kalau bisa kalau kita lihat di sini ya Bitcoin ini sudah berhasil breakout dari beris divergence nya ya dan kemungkinan ini adalah sebuah bentukan tren baru jadi ya bisa jadi konfirmasi ya seperti yang gua bilang kemarin area 51.000 sampai 46.000 ya area sideways nya yang apabila dia Bitcoin ini berhasil breakout ini momentum bullish akan terbentuk ya ini adalah area sideways nya ya dan juga gua ada lihat ada satu orang analis teknikal ya yang waktu itu muncul di mmcrypto kalau nggak salah orang Jerman gitu ya kalau nggak salah ya dia melihat ini ya pergerakan cat Bitcoin saat ini ya yang terjadi saat ini jika terjadi sebuah v-shape recovery ini ya tetap ya ini sama dengan pembentukan yang terjadi sebelumnya di sini guys Hai nah disini Oh ya look ini hampir sama dengan Hai lihat ini persis banget ya dan juga pada saat itu pada terjadi sini ya di sini indikator RSI ataupun stok asik RSI ya ini benar-benar pada area overbought lo guys lihat ya tapi ini masih terjadi sebuah running yang sangat kenceng ya di sini juga lihat pada Bitcoin saat ini pun pada area sini ini berada pada area overbought juga ya lihat ini juga sama ya Nah sekarang pada saat pantul di sini Bitcoin dengan time frame satu hari di sini ya mulai dari oversold nya ini sama persis juga dengan area sini guys ya lihat ini sama dengan di sini juga ya area oversold nya ya jadi gua bisa lihat juga Bitcoin ini sedang berada pada area sini yang kita bisa copy ya ini hampir sama pergerakannya ya lihat di total crypto kriptomarket ini akan menyentuh all-time high guys ini hanya kurang dari 8,5 persenan ya di saat ini ya di saat total crypto market cap ini mencapai 2,345 triliun ini hampir mencapai all-time high tapi Bitcoin ini masih cukup lumayan jauh dari all-time high jadi jelas ya bahwa sekarang ini liquidity masuknya ke altcoin dan yang utamanya kalau kita lihat di sini yang sedang lagi naik daun ya etherium solana dan cardano ya di mana cardano dan solana malah dia yang udah duluan all-time high dan juga Luna dan lain-lain ya tapi secara market cap yang besarkan cardano dan etherium ya dan juga disitu solana yang menurut gua kemungkinan market capnya akan semakin tinggi setidaknya mungkin bisa masuk enam besar dan mungkin penggerak market crypto kedepannya mungkin tahun depan atau akhir tahun ini bukan lagi Bitcoin mungkin saja kah terlihat di sini ya di Bitcoin Dominance ya lihat Bitcoin Dominance sekarang setelah dia berhasil keluar dari konsolidasinya akhirnya dan boom diam ketemu lagi di area support selanjutnya ya dan dia sekarang kembali sedang berkonsolidasi lagi guys ya dan area targetnya sebenarnya Bitcoin ini di sini ya seperti yang gue bilang ya dari saat sini ya udah bilang dan atlisten sudah terbentuk dari mulai sini ya sampai sini ya sebenarnya dan yang naik-naik ya pastinya altcoin-altcoin yang memiliki fundamental besar ya seperti etherium solana cardano dan lain-lain dan kenapa altcoin lain-lain nggak gerak karena mungkin secara story dan fundamentalnya kurang kuat untuk membawa koin itu bisa ngikutin ritme dari altseason ya kita disini ya jadi masih ada berkemungkinan ini untuk Bitcoin Dominance dibawa turun lagi ya di sini ya ke area 39 yang menariknya juga di sini guys USDT ya USDT sudah berhasil breakdown dari supportnya guys ini ya yang seperti kita bahas dua hari yang lalu ya guys dan ini sebuah momentum bagus ya dan sekarang USDT Dominance nya sedang bisa dibilang confirm area kita retest ya di area 2,94 persenan ya dominasinya dan apabila retest dan mantu lagi ke sini ini kemungkinan Bitcoin dan kawan-kawan altcoin pun akan kembali running lagi ya karena kemungkinan buat dia berbalik arah menurut gue ini agak sedikit enggak likely ya Enggak terlihat seperti itu ya secara pergerakan chart lihat ini tidak ada pergerakan chart pembalikan arah dari USDT Dominance ya kecuali mungkinlah dia di sini bentuk double bottom gitu ya atau bentuk akhirnya inverted and shoulder gitu ya misalkan begini ya Hai ini kompimasi untuk pembalikan arah sini ya itu baru bahaya tapi kalau kita lihat sekarang ini ini tidak terlihat membahayakan ya untuk market crypto jelas ya jadi gua masih melihat ini masih dalam sebuah sisi bulis ya meskipun kita tetap harus tetap waspada ya tetap dior tetap not financial advice meskipun ya ini pandangan gua sendiri karena gua juga ya mempertaruhkan apa yang gua punya juga ya guys ya aset gua juga jadi ini pandangan dari gua kalau kalian punya masukan atau punya pandangan teman-teman lain mengenai teknik kau ataupun sentimen dan lain-lain silahkan komen aja di kolom komentar jadi ini pandangan gua mengenai market crypto atau Bitcoin ya terus Mari kita lihat ke rajaat koinnya guys ya kita lihat ke etherium ya kita lihat pada saat tadi Bitcoin terjadi cek ya terjadi sebuah flash flash down ya flashdam ya sedikit aja etherium tidak bergema ya guys ya lihat ini masih dalam sebuah area konsolidasinya masih kokoh kalau kita lihat etherium ini sekarang berada bergerak pas sekali ya konsolidasi di area Fibonacci guys yaitu di area Fibonacci 70786 guys ya kalau kita lihat secara selama terimini tidak breakdown juga ya dari area sini ini masih kecenderungan sangat cukup-cukup positif ya guys sejauh ini gua belum melihat sebuah pertanda bear ya meskipun ya satu yang gua bisa lihat mungkin karena volumenya guys ya volumenya volumenya yang membuat gua agak sedikit sedikit beristu karena-gara volume ya dan sedangkan secara teknikalnya yang lain-lainnya ini terlihat cukup 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 bulis kita rubah ke time frame weekly ya lihat ini bentukannya doji juga ya ya hampir doji ya dan dia kalau kita lihat nanti yang gua inginkan Bitcoin ini apabila untuk lanjut bulisnya menurut gua Bitcoin ini harus tetap berada di atas area golden ratio nya ya confirm hari ini di atas golden ratio dan juga minggu ini ya tentunya minggu ini harus Bitcoin ini closing di atas golden return ratio nya di sejauh ini masih belum ada kecenderungan terlihat beris untuk kripto dan Bitcoin ini gua masih terlihat cukup sangat bulis ya Hai gua masih sangat cukup optimis sekarang ini meskipun ya free entry index belum meredah ya mungkin ini masih dibawa running dulu ke all-time high baru dibanting ya dan kita lihat Cardano guys ya Cardano setelah dia break ya dari uptrend nya sekarang sedang konsolidasi ya ini sama yang terjadi terhadap etherium juga Bitcoin juga ya guys ya di saat break dari trend naiknya terjadi sebuah konsolidasi ya ya kalau kita lihat ini area-area support yang bisa kita lihat untuk Cardano ini tetap ya masih tetap di area-area yang kemarin yang gua bahas yaitu ya 2,78 terus 2,7 ya ini ada area-area Fibonacci yang bisa kita perhatikan untuk apabila Cardano ini koreksi dan menurut gua ini akan ada sebuah momentum kembali-pembalikan arah apabila setidaknya ya Cardano ini bisa break dari garis downtrend ini guys ya yang putih ini ini sekarang kan Cardano jelas ya bentuk sebuah downtrend yang bentuk sebuah higher low higher low higher low ya jadi kalau Cardano ini ini breakout dari sini ya ini kecenderungan pembalikan arahnya akan terlihat ya juga bisa kita lihat di sini mungkin bisa terjadi sebuah double bottom ya dan lain-lain sekarang ini memang Cardano short term terlihat downtrend tapi gua masih cukup optimis ya terhadap Cardano ini ya apalagi kalau nanti momentumnya apa Alcoin yang akan menguasai market crypto ini luar biasa ya Cardano pun juga masih jauh dari market capnya etherium jadi apabila setidaknya seperempat atau nyampe sepertiganya ini akan luar biasa buat Cardano setidaknya ya 8 dollar tuh oke lah ya buat Cardano tapi jangan terlalu formal jangan terlalu optimis juga kalian harus tetap kuatin mental kuatin juga research ya jangan terlalu percaya terhadap siapapun youtuber manapun ya walaupun itu gua ataupun yang lain tetap kalian harus lakukan research pribadi oke So sampai ketemu di video selanjutnya salam cuan terimu gas bro and peace sub indo by broth3rmax